energize dan selalu bahagia dimanapun dan kapanpun kita mencari ilmu. Pada kesempatan hari ini, Bapak-Ibu yang selalu kami hormati, saya tidak ditemani oleh adik saya, Dr. Yusmino Rahidati, karena beliau ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Maka pada hari ini saya akan mengundang kepada sahabat saya atau kemudian saya bisa mengatakan adik saya yang sangat saya hormati, karena kalau saya lihat dari NIP-nya ini di bawah saya, dari Universitas Gajah Mada, yaitu dari Sekolah Vokasi Universitas Gajah Mada untuk menjadi moderator. Saya sangat mengharapkan nantinya kepada Dr. Nurulia Hidayah, SPT MP, untuk bisa membantu kami untuk memoderasi acara pada pagi hari ini. Jadi ini perjalanan akademik beliau cukup panjang, S1-nya dari Sosek Pertanakan UGM, S2-nya juga dari Sosek Pertanakan UGM, dan S3-nya dari ilmu-ilmu Pertanakan UGM. Dan beliau ini sangat banyak terlibat di dalam kemahasiswaan, pelatihan, pembelajaran, dan yang lain-lainnya, juga sebagai reviewer Indonesian Journal of Community Engagement, dan yang sekarang sebagai Kepala Laboratorium Teknologi Hayati dan Veteriner Sekolah Vokasi UGM. Satu hal yang menarik bagi kami, beliau juga punya keterampilan di public speaking. dan inilah kemudian yang menjadi dasar hukum saya untuk meminta beliau memoderasi acara pada pagi hari ini. Jumping itu memang kemudian untuk menghindarkan kebosanan tiap saat ketemu wajah seorang Sugiyerto yang cukup deso dan tidak layak untuk hadir di dalam forum yang sangat luar biasa ini. Yang kemudian, yang kedua, saya juga sangat bahagia kedatangan narasumber sekaligus sahabat saya yang sangat saya hormati, yaitu Ibu Dr. Tias Ertno Wulang, MSI. Beliau lahir di Solo, kalau ini kakak kelas saya ya, karena beliau dari tahun kelahirannya dan NIP-nya ini di atas saya. Tapi beliau selalu berjiwa muda energetis. Beliau ini adalah dosen dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas General Sudirman. Pada saat ini, beliau adalah ketua jurusan Sosiologi Fisip Unsud. Dan sangat tepat, beliau untuk bercerita tentang participatory research method. Mudah-mudahan kita akan bisa mendapat banyak gambaran dari beliau yang keseharianya menggunakan kualitatif metode mainstream. Dan beliau ini juga pernah menjadi kepala pusat wanita dan gender LPPM, Universitas Jenderal Sudirman. Beliau S1-nya di Unsud, S2-nya Sosiologi di UGM, dan S3-nya di Sosiologi Pedesaan Institut Pertanian Bogor. Saya kira dua individu yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu moderator saudara Dr. Nurul dan narasumbernya saudari Dr. Tias. Dua-duanya adalah sahabat-sahabat saya yang terhormat. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat dari pertemuan pagi hari ini. Dan oleh selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Nurul untuk memoderasi acara pada pagi hari ini seperti biasa, seperti tiga kali pertemuan yang telah berlalu. Silahkan Mbak Nurul, silakan dari Yogyakarta. Terima kasih. Tolong di-mute Mbak Nurul. Di-unmute. Sampun, Mbak. Sampun, Mbak. Saking semangatnya pagi. Baik, terima kasih pagi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta yang saya kira juga sudah sangat menunggu-menunggu untuk kali ini. Dan kali ini saya sangat senang sekali karena diminta Pak Gik juga untuk memoderatori serangkaian dari metodologi penelitian yang ini terakhir ya Pak Gik ya, di bulan Juli. Jadi nanti ditunggu di bulan-bulan selanjutnya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau Dr. Tia Sretnawulan MSI yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gik begitu. Dan dengan materi penerapan metode partisipatoris dalam penelitian peternakan. Saya kira ini sangat menarik sekali. Ini akan dikupas tuntas oleh beliau. Dan sedikit barangkali sebelum beliau memaparkan materinya, saya ingin menyampaikan sedikit kiri kelupi T beliau. Beliau lahir di Solo 3 September 1971. Kemudian saat ini berdomilisili di Jalan Nila Merah Gaji Purwokerto dan bidang keilmuan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Gik, yaitu Sosiologi dan Gender. Kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian bidangnya juga Sosiologi. Sama halnya dengan S2-nya juga bidang Sosiologi di Universitas Gajah Mada. Dan S3 lulus pada tahun 2010 di IPB. Dan lebih konsentrasi di Sosiologi pendidikan. Dan hari ini nanti Bapak-Ibu sekalian boleh untuk apabila ada pertanyaan, boleh ditilis di chat. Kemudian selama beliau menyampaikan materi, saya kira juga akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tidak panjang lebar lagi, kita akan langsung saja. Saya sapa dulu, Bu Dr. Tia Sretno, saya kira sudah rawoh hari ini. Oke, Mbak Nurul. Iya, J. Saya kira langsung saja, Bu Tia, supaya waktunya juga tidak terbuang begitu, karena sangat spesial hari ini dengan metode participatorisnya. J. Mbak Bu Tia. Selamat pagi, Bapak-Ibu semuanya. Teman-teman dari Persepi, bukan Persepsi ya, tapi Persepi. Persepsi, Bu. Persepsi ya. Persepsi ya. Persepsi ya. Persepsi ya. Persepsi ya. Ya. Kalau disuluh gitu ada apsi. Asosiasi. Tapi prodi-nya gitu ya. Kita juga ada isi. Ya, terima kasih Pak Giatur, Bapak-Ibu semuanya. Saya kira ini semuanya yang luar biasa. Saya mungkin bukan ini ya, berbagi saja apa yang sudah pernah saya lakukan terkait dengan metode participatoris. Sebetulnya saya juga jadi, itu bos saya Pak Giatur itu di S2. Jadi saya ngajar mata kuliah metode participatoris. Salah satunya di S2 Sosiologi dan di S2, apa namanya, di S2 Penyeluhan Pertanian. Ya, saya akan share screen sedikit, apa namanya, pengalaman saya. Apakah sudah terlihat? Sampun. Sampun tapi belum slideshow. Oke. Sudah ya? Yes, Sampun. Selama ini memang, itu ada gambar itu, saya mulai riset participatoris, saya mulai sejak tahun 2000. Sebenarnya mulai awal, itu sejak saya menjadi dosen, itu tahun 2000 ya, 2000-an. Saya jadi dosen itu tahun 95, kemudian saya mulai, ya sebelumnya saya hanya dosen, saya menyebut saya dosen manis gitu ya. Dosen manis dalam arti, duduk di kampus, kemudian pulang, rusih anak gitu. Tapi ada satu kejadian yang menurut saya itu membekas dalam hidup saya. Waktu itu tahun, tahun 99 ya, ketika saya memulai, apa namanya, mau sebelum S2. Saya waktu itu penelitian di Batu Raden. Sudah pernah mendengar Batu Raden, Bapak-Ibu? Batu Raden itu, di situ ada sebuah tempat, yang mungkin Pak Gerta juga saya enggak tahu, dia sudah pernah bilangnya juga belum pernah ke sana. Ada sebuah, apa namanya, lokasi prostitusi, namanya Gang Sadar. Yaitu, waktu itu saya mendapat dana penelitian unsur 5 juta rupiah, zaman itu gede banget, 5 juta rupiah itu, SPP, DPP, Fakulta, Universitas namanya, 5 juta rupiah. Dan waktu itu, pertama kali dalam hidup saya, kemudian saya merasa terbangun sebagai seorang dosen. Waktu itu saya ke sana, penelitian dengan membawa 5 tim, 5 dosen, 5 juta, zaman dulu masih berharga sekali, saya membawa 5 dosen, dan 5 juga mahasiswa. Waktu itu karena kami itu dosen manis semua, enggak pernah busuan sampai ke tempat prostitusi, sampai waktu saya bahkan mengajak satu teman, yang dia sudah biasa busuan tempat prostitusi, untuk menjadi semacam pembukul, ternyata memang waktu itu belum mudah masuk ke sana. Waktu itu ada satu kejadian yang buat saya kemudian, ya karena kami intens ya, intens ke sana, waktu itu kemudian saya bertemu dengan seorang, apa namanya, PSK, pekerja seks komersial, yang itu cantik, masih muda, kemudian dari Banjarnegara, saya nyebut tempat itu, tempatnya pagi, Banjarnegara. Di sana waktu itu saya sampai, tidak speechless kalau bahasanya Mas Gerto, ada seorang ibu kandung, yang itu sedang duduk manis di sana, menunggu jatah bulan dari anaknya yang kerja menjadi PSK. Saya waktu itu sempat kepikir, kok ada ibu yang kolu, kolu apa ya, tega. Tega mengambil uang dari anaknya yang kerja sebagai PSK. Itu satu, saya simpan baik-baik di kepala saya. Kemudian saya jadi karena saya intens, sebenarnya dekat dengan seorang PSK yang juga sangat cantik, mungkin dengan mahasiswa saya juga masih cantik anak itu, saya waktu itu cantik sekali. Dia dari Cianjur, gitu ya. Dan dia ke situ karena suaminya sakit TPC, untuk membayai suaminya. Kejadian-kejadian itu kemudian membuat saya berpikir, gitu ya. Saya selama ini kemana saja, gitu loh. Kamu tias, kamu kemana saja, kamu hanya duduk manis di kampus dan kamu tidak melakukan apa-apa. Kemudian itu juga berbandingan dengan saya, beratero kritis, waktu saya kemen S2, beratero kritis, sehingga itu banyak sekali merubah setelah pandang saya melihat penelitian. Nanti kita diskusikan lagi seperti apa. Dan kemudian itu berlanjut ketika saya S3. Saya waktu itu disertasi tentang itu yang saya tayangkan itu tentang pekerja migran, dan itu juga kemudian semakin mempertebal keyakinan saya bahwa saya sebagai ilmuwan harus melakukan sesuatu kepada subjek penelitian saya. Saya tidak bisa dong, saya adalah dokter TKI, TKW. Tapi TKW atau TKI-nya kemudian tidak diapapakan. Saya hanya berbangga bahwa saya adalah dokter yang kemudian dalam tanda petik gitu ya, hanya mengeksploitasi. Tapi apa namanya, keseluruhan saya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Nah, itu yang kemudian membuat saya insya Allah sejak tahun itu mulai konsisten menerapkan penelitian participatoris dalam setiap kegiatan saya, baik di unsud ataupun penelitian yang dinaik oleh dari dikaitan, saya tunjukkan bagaimana kemudian mengkombinasikan penelitian, baik itu di RPM ataupun kemudian penelitian yang dinaik oleh unsud. Oke, saya lanjutkan. Ini semacam, saya selalu mengingat-ingat. Lalu bisa enggak sih dalam dunia peternakan yang mungkin itu sangat eksak gitu ya, bisa enggak? Nah, saya mengawali dengan kata-kata gitu ya, yang saya ambil dari seorang ilmuwan sosial yang mengatakan bahwa saya tidak pernah memisahkan, I don't spirit my scientific inquiry from my life. For me, it's really case for life and to create what I call living knowledge. Knowledge which is valid for the people with whom I work and for myself. Yang saya kira kalau kemudian kita terjemahkan bahwa kita enggak bisa memisahkan itu antara kehidupan kita sebagai seorang peneliti dan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena pencarian kebenaran, pencarian apa namanya, itu harus dilakukan seterus-menerus. Jadi antara penelitian apapun, saya kira saya meyakin bahwa itu bisa dilakukan dengan metode partisipatoris. Kemudian setelah filosofis, partisipatoris itu lahir sebagai reaksi atas beberapa kegagalan penelitian konvensional. Yang dianggap menciptakan ketidakberdayaan. Tadi yang saya katakan, saya bangga, saya ini lho, Putias dikenal sebagai seorang dokter yang diserahnya tentang TKW atau burung migran. Tapi burung migrannya enggak ngapa-ngapain, itu yang harus kita hindari. Karena kita kemudian, ya hanya sekedar enggak berdaya subjek kebenaran kita, tetap saja gitu. Jadi ada katanya disitu bahwa yang dianggap menciptakan ketidakberdayaan bagi obyek penelitian kita. Jadi tetap saja gitu enggak ada perubahan, mereka tetap saja menjadi kelompok yang termasihkan dan lain-lain. Kemudian mengapa? Kenapa dianggap ini inkonvensional, partisipatoris? Karena sejak awal, dia mengambil sikap yang tegas-tegas memihak pada subjek penelitian. Sementara penelitian konvensional, saya kira berupaya secara obyektif menjaga jarak sosial antara peneliti dan subjeknya. Lalu kan petani saya, peternak saya, saya dosen nih, sudah S3 pula. Jadi ada kesan menjaga jarak. Tapi kalau di sini, di plan partisipatoris, kita sejak awal sudah punya pijakan, kita berpihak pada kelompok yang marginal. Itu adalah sikap. Sikap sebagai seorang peneliti. Kemudian berikutnya, ada kalau kita kemudian sedikit saja, saya yakin sudah sangat paham. Tapi kalau kemudian sedikit, kita flashback di paradigma. Ini yang membedakan antara paradigma positifis kemudian dengan paradigma kritis. Jadi kalau paradigma positifis, dalam badannya adalah kritis. Kalau dijelas, positifis itu menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam, dengan logode reduktif. Empiris, konfirmasi hukum, dan lain-lain. Tapi kalau di yang kontroktifis, itu sudah lebih selangkah di maju. Karena tapi di humanis, dia belum melakukan apapun. Jadi hanya memanik ilmu sosial sebagai tindakan yang penuh makna, pengamatan. Tapi kalau di kritis, lebih jauh dari sempat pada itu. Bagaimana kita sebagai peneliti, berusaha menyingkap tabir, atau sesuatu dibalik yang tidak kelihatan. Dan tujuannya apa? Tujuan kita adalah memperbaiki kondisi kehidupan subyek penelitian kita. Saya kira ini, ada di kritis itu yang nanti menjadi ilham radigma 410 adalah, ilmu sosial punya kewajiban moral, mengajak dalam melakukan kritik masyarakat. Dan kepentingan sosial adalah emansipasi. Yang memperbaiki masyarakat dari kekejaman kondisi. Jadi tadi saya katakan, di situ bijakan kita sudah jelas. Kita harus punya keberpihakan kepada subyek penelitian kita. Entah itu nanti peternak, atau kelompok, apa namanya, kelompok peternak perempuan, atau siapapun nanti kita akan bahas sama-sama. Lanjut. Ini juga kata-kata yang penting. Dia bersifat go to beyond, konvensional method. Karena apa? Karena yang dilakukan tidak sekedar kita datang, kemudian mendeskripsikan, menganalisis, dan menyimpulkan, tapi sejauh mana apa yang kita kritis itu bisa melakukan tindakan untuk berpulsi masyarakat. Melakukan pendidikan kepada masyarakat dan di subyek penelitian kita. Jadi ada kata-kata bahwa partisipatoris bertujuan melakukan pembebasan dengan terlalu meningkatkan jalan kritis dan kemampuan politik masyarakat dan perubahan sosial. Sehingga dia tadi sekali lagi disebut sebagai to go beyond unconventional method. Nah ini beberapa karakter peradik partisipatoris. Satu ada dari Heron, saya ambil salah satunya penelitiannya Heron. Kata kuncinya adalah cooperative inquiry atau kajian bersama yang melibatkan peneliti dan subyek kajiannya. Sehingga nanti akan tercipta pengetahuan yang di-create bersama. Jadi ada persipasi politik dari subyek penelitian. Yang awalnya gak paham bahwa ini loh ternyata ini ada penindasan, saya harus paham tentang proses ini. Saya gak paham bahwa ini ketika saya menggunakan bibit yang sama, dampaknya adalah ini misalnya. Jadi ini ada proses pendidikan bersama. Kemudian berikutnya adalah karakter dari beda ahli, Walter Bernandes. Ini juga salah satu bukunya banyak dipakai untuk main partisipatoris, buku-buku awal. Satu, peneliti menjadi bagian dari yang peneliti. Yang kedua, temuan penelitian itu hanya sebagai pendamping subyek penelitian dalam rangka bertindak lebih jauh. Ketika saya menemukan ada permasalahan, saya harus melakukan apa kepada subyek penelitian saya. Kemudian yang berikutnya, tindakan dari warga masyarakat yang diteliti diharapkan mendatangkan perubahan sosial dan benefit bagi mereka. Kemudian penelitian dan evaluasi itu bersifat self-evident terus-menerus. Itu dasarnya sendirinya tidak dapat saling dipisahkan karena proses itu dasarnya pada nalar dan hati atau intellectual conscience. Persepsi masyarakat harus dipandang sebagai sebuah kriteria evaluasi karena persepsi masyarakat merupakan kejaman normatif untuk perbaikan masyarakat itu sendiri. Itu dari kriteria partisipatoris. Kemudian ini beberapa, kemudian dari guba dan limpor. Paradigma partisipatoris merupakan realitas partisipatif yang diciptakan setelah bersama antara peneliti dan subyek penelitian. Ini yang saya dibagi tabelnya. Kemudian epistemologis subyektivitas kritis dalam melakukan transaksi partisipatoris dengan dunia sosial. Kemudian metodologisnya partisipasi politik yang dilakukan bersama-sama. Dan aksi logisnya manfaatnya adalah pengetahuan praktis tentang bagaimana untuk mengembangkan otonomistrasi imbang. Berdasarkan dan kebanyakan akhir dan kebanyakan yang insesif itu bernilai. Kemudian ini penting ini kata kuncinya hasil partisipatoris bukan sekedar publikasi melainkan bagaimana membutuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan dan perbaikan kondisi dan situasi yang mereka hadapi. Matar ini merupakan landasan untuk membebaskan dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi subyek penelitian kita. Ini perbedaan metode ini saya rangkum dari beberapa buku perbedaan metode konvensional dan partisipatoris. Kalau pilihan masalahnya apa? Konvensional adalah kepentingan dan disiplin penelitian profesional. Kalau ini metodologi profesional ada pada masalah apa yang dihadapi. Siapa penelitian profesional ini masyarakat dan metode melakukan bersama-sama? Kemudian metodenya apa? Di sini bisa melakukan survei desain eksperimental. Kemudian di sini desain disatakan pada konsensus manfaatan instrumen empati dan metode yang komplek. Siapa melakukan apa? Penelitian profesional. Kemudian konsumen bersama antara masyarakat dan penelitian profesional. kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah publikasi dan presentai seminar. Di sini hasilnya tidak hanya sekedar itu. Boleh saja tetap ada publikasi tapi ada perubahan situasi. Ada peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melihat dan merubah situasi mereka. Muncul semacam sadaran di masyarakat. Siapa yang dapat manfaat? Dua-duanya mendapat manfaat. Hanya penelitinya saja, tapi juga dasarkan oleh masyarakat dan penelitian profesional. Dua-duanya merasakan manfaat dari metode penelitian yang partisipatoris. Langkah-langkahnya apa? Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan. Saya akan berikan contoh apa yang sudah pernah saya lakukan. Bagaimana tentang masyarakat dalam situasi masalah itu seperti apa? Kemudian konsensus antara penelitian dan masyarakat untuk sama-sama menyelesaikan persoalan itu. Kemudian ada kelompok yang bertanggung jawab atas penelitian itu. Tetap ada PIC-nya yang bertanggung jawab enggak kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian ada rencana atau desain penelitian bersama yang kita buat. Kemudian juga nanti ada koreksi data dan informasi gabungan. Kemudian juga ada data bersama-sama. Bersama-sama masyarakat dalam memahami situasi dan masalahnya kita klirkan bareng. Mendapat perkembangan dari rencana perubahan, melaksana rencana perubahan dan kemudian konsolidasi hasil penelitian. Seperti tahapannya terus-menerus dilakukan seperti itu. Sebelum saya bicara masam-macam saya akan tunjukkan ini kira-kira kalau dosen dengan waktu yang terbatas harus ngurusi BKD apakah mungkin kita bisa melakukan? Mungkin sangat mungkin. Saya akan tunjukkan pelitian yang pernah saya lakukan. Mohon maaf karena memang saya tidak fokus ke pertanian dan peternakan tapi saya nanti contohkan apa yang pernah dilakukan dan itu nanti bisa dilakukan juga dari teman-teman yang lain. Kebetulan saya selama tahun 2008 sampai sekarang itu hanya fokus pada satu isu terkait dengan isu pekerjaan dan keluarganya. Itu adalah roadmap saya. saya mempunyai seperti itu. Dan di setiap pelitian yang saya lakukan saya selalu melakukan riset aksi pada subjek pelitian saya. Ini pertama ketika saya mulai disertasi dari 2008 sampai 2011 saya tiba-tiba bersaing waktu itu. Apa yang saya lakukan sampai sekarang saya menjadi penasehat sebuah Pak Guyupan yang saya bentuk bersama-sama teman-teman Pak Jamidran. Jadi 2008 ketika saya melakukan pelitian tentang Pak Jamidran saya kemudian membentuk Pak Guyupan. Itu masih eksis sampai sekarang Pak Guyupan. Itu bagian tanggung jawab saya untuk melakukan membentuk Pak Guyupan bersama teman-teman. Kemudian waktu dada institusi saya tahun 2011 sampai 2012 waktu saya melakukan kajian desa sebagai basis migrasi aman model pemberdayaan bagi kepala desa untuk mencegah refiknya di Banyumas. Apa yang saya lakukan? Tahun pertama saya melakukan mapping pemetaan. Ternyata KADES itu sebenarnya itu punya pos yang strategis untuk mencegah refik yang di pedesaan. Tapi ternyata bahkan ada KADES yang justru menjadi calo. Kan repot anak buahnya calo lah bukan calo ya dia anak buahnya calo. Jadi kemudian selama selama tiga tahun kita melakukan pelatihan untuk KADES supaya mereka tahu hak dan kewajiban sebagai KADES plus bagaimana ketika ada warga yang mau berangkat itu mekanismenya apa yang harus dilakukan oleh KADES. Kita tahu kebutuhan jadi ketika FBD itu curhat mereka. Kita enggak paham bu bahwa seperti ini mekanismenya. Jadi kita mungkin mendudukkan stakeholder, mendudukkan teman-teman dari jenis dan kita sempat shock ternyata para suami berumilgan itu ketika esnya keluar negeri mereka disini senang-senang ada yang kemudian punya pacar ada yang kemudian duitnya buat macam-macam. Sehingga kemudian disitu ada momen kita menang psikolog untuk kemudian melakukan brainstorming pada mereka kemudian juga waktu itu kita berikan pelatihan tentang HIV-AIDS karena beresiko perilakunya itu beresiko. Terus menerus jadi setiap kali saya penelitian itu selalu saya melakukan riset partisipatoris. Akan saya tunjukkan satu yang mungkin sangat detil yang saya lakukan tiga tahun ini. Ini dana tiga tahun yang saya dapatkan dari DRPM penelitian terapan. Jadi itu adalah Gerakan Sosial Perlindungan Anak Buruh Migran CLB di Banyumas, Jawa Tengah. Apa sih dosen bisa kan? Bisa enggak? Dalam waktu yang pendek bisa. Jadi waktu itu di tahun pertama kita melakukan risetnya masih konstruktifis. Pemetaan persoalan. Apa sih yang anak-anak pikirkan ketika enggak ada orang tuanya selama beberapa tahun? Kemudian kita pemetaan persoalan mereka dan kita kemudian membuat modul. Setelah itu tahun berikutnya kita melakukan riset partisipatoris kepada anak-anak itu. Kita menemukan bahwa ternyata mereka kehilangan yang namanya self-esteem ketika tidak ada orang tuanya. Kita kemudian membuat kira-kira apa ya? Kita membuat sama-sama duduk bareng. Peneliti anak-anak buruh migran kemudian kita juga melibatkan dinas tahap kerja. Kira-kira apa yang bisa membuat mereka ada self-esteemnya sampai akhirnya kita membuat film. Saya mendapat dua hagi di penelitian ini karena kita membuat film untuk anak-anak pekerja migran. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi tahun pertama identifikasi persoalan dulu tahun kedua kemudian melakukan riset apa namanya partisipatoris diseminasi model dan ke beberapa pihak. Dan tahun ketiga masih menggunakan partisipatoris. Sampai kemudian kami ini luar anis sampai kemudian saya harus datang ke apa namanya ini ke ke Malaysia dan ini yang menurut saya menarik. Saya melakukan saya membuat pemetaan ternyata bahkan KPAI pun gitu ya tidak pernah fokus pada anak pekerja migran. Sehingga kemudian kami melakukan advokasi ke KPAI Komisi Menang-Anak Indonesia. Itu penting untuk membangun kesedaran di level stakeholder bahwa ini loh ada persoalan anak guru migran kami waktu itu melakukan advokasi menyampaikan polosif kami hasil dengan kami kemudian KPAI mau melakukan apa forsi apa untuk ikut menjadi bagian dari melakukan anak Indonesia yang menjadi orang tuanya sebagai pekerja migran. Jadi itu ya kalian jadi saya lihat teman-teman bahwa riset partisipatoris bisa dilakukan bahkan oleh dana yang mungkin tidak seberapa. Kemudian ini juga contoh oh ini contoh tahun ini saya melakukan riset terkait dengan kepala desa perempuan di Banyumas. Kita juga pemetaan persoalan dengan teman-teman kades perempuan sama saya yang seakan adalah kritis. Di tahun kedua saya melakukan penelitian yang partisipatoris. Karena nanti saya melihat bahwa teman-teman ini sebenarnya punya tapi masih minoritas. Ternyata enggak ada 10 persen. Kita itu di Banyumas ada 350 desa 303 desa yang perempuan hanya 18 kades dan mereka minoritas. Minoritas sebenarnya. Tapi kemudian kita advokasi mereka menunjukkan bahwa mereka bisa jadi punya power kemudian punya pengetahuan. Itu contoh saja meyakinkan teman-teman bahwa riset partisipatoris sudah dilakukan. Bahkan dengan dana yang terbatas dengan tahun yang enggak kemudian harus butuh waktu lama sekali tidak. Saya melakukan selalu melakukan itu. Oke. Tadi yang macam-macam sebentar. Saya kembali ke tadi jenis-jenis penelitian partisipatoris. paling tidak ada empat itu ya yang mungkin nanti juga kalau beda buku bisa macam-macam tapi paling enggak ada empat. Yang pertama yang disebut sebagai PRA ini banyak dipakai oleh teman-teman di pertanian. Saya lupa tapi enggak saya tayangkan slide. Tahun 2018 saya diajak teman-teman di IPB untuk melakukan kajian terkait bagaimana pemanfaatan CSR di kalau dari pekan baru itu masih 8 jam saya lupa namanya. 8 jam. Jadi waktu kita melakukan mapping pemetaan gitu ya bagaimana supaya CSR bisa bermanfaat untuk komunitas di sekitar. Yang mereka adalah bahwa FGD itu FGD yang dilakukan itu harus melibatkan semua komponen tanpa kecuali bahkan sampai dua kali. Contoh misalnya kita harus memisahkan antara kelompok perempuan kelompok laki-laki sampai dua kali kemudian juga ada kelompok-kelompok marginal yang harus kita memastikan bahwa ini ya benar-benar bahwa manfaat CSR itu akan sampai kepada kelompok-kelompok yang paling marginal di desa. Itu enggak bisa kalau selama ini kan kemudian kalau kita hanya menyerahkan kepada kemarin desa mungkin enggak bisa. Jadi kemudian kita melakukan membuat semacam pemetaan di desa itu mana kelompok-kelompok itu waktu banyak teman-teman dari SOSAK juga dari IPB mana kelompok-kelompok yang dianggap paling rentan itu harus dipastikan mereka dapat dari CSR perusahaan itu. Jadi ini banyak dilakukan pertama adalah PRA biasanya mengenai teknik visual kita waktu itu terlibat juga dengan teman-teman petani bagaimana kemudian ketika di FGD termasuk menggunakan ini penggunaan tanaman dan lain-lain sebagai petunjuk pendataan jadi supaya masyarakat semua paham bahkan yang enggak sekolah pun juga paham manfaatnya. Yang kedua beneficiary assessment ini juga apa namanya yang kita lakukan waktu di Riau itu seperti itu jadi kita terlibat memetakan memastikan bahwa no one left behind gitu ya kira-kira seperti itu bahwa di sebuah desa itu semua kelompok siapapun dia dia harus bisa bisa apa namanya mendapatkan manfaat dari sebuah sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah stakeholder analisis analisis pada para peserta atau pengurus atau anggota suatu program proyek pembangunan atau organisasi sosial tertentu mengenai isu-isu yang terjadi di lingkungannya seperti relasi kekuasaan pengaruh dan kepentingan-kepentingan berbagai pihak metode ini digunakan terutama untuk menentukan apa masalah dan kebutuhan satu organisasi kelompok atau masyarakat setempat kemudian juga yang namanya monitor and evaluasi participatory atau participatory monitoring and evaluation metode ini melibatkan anggota masyarakat dari berbagai tingkatan yang bekerjasama mengumpulkan informasi mengidentifikasi dan menganalisis masalah serta melahirkan rekomendasi-rekomendasi yaitu bentuk-bentuk partisipatorisnya oke lalu mungkin gak ini dilakukan di isu-isu pertanian dan peternakan yang mungkin exact minded gitu ya ya ini saya saya hanya sempat mendapatkan beberapa contoh dan menurut saya kalau saya lihat baca saya optimis gitu ya menarik gitu ya ini satu penelitian terbaru dari Sotowo dia melakukan kajian terhadap PPM petani penyelam manfaat gitu ya yang dipasitasi oleh lembaga sosial disebutnya sebagai pandu lembaga sosial kemanusiaan harapan doa atau pandu yang menarik adalah ternyata komunikasi partisipatif dalam membangun pertanian padi berdampak positif bagi pengembangan perusahaan sosial di desa Parigi ini di apa namanya di Jawa Barat di Pandeglang jadi ini menarik juga milita petani merasa puas dan bangga dengan mendahankan pertanian padi organik SRI mereka juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan dengan produksi dan konsumsi padi organik kemudian ini penelitian ini teman dosen dari IPB jadi ini menarik dia mengajukan participatory development communication yaitu dengan agribisnis yang berbasis komunitas sehingga ada sinergi yang saling menguntungkan dan mendukung antamuda ekonomi sosial dan muda sosial kemudian saya juga dapat penelitian menarik ini dari Sota Simatupang di Karus Mata Utara ini petani kentang riset aksi partisipatif yang dilakukan pada tanaman kentang muncul dengan pokok masalah produksi yang menarik adalah kemudian setelah melakukan riset aksi partisipatif itu berhasil membuktikan keunggulan dan manfaat inovasi akibatnya tiga kontrol petani lainnya merencanakan dan melakukan melaksanakan usaha produksi bibit kentang berkutu dan biaya sendiri ini kata kuncinya sudah dibanding pelatihan dengan metode learning by doing itu ternyata akhirnya petani membiayai petani sendiri ini menarik juga kemudian saya gak tahu ini saya gak kenal tapi ini menarik beliau melakukan penelitian tentang mungkin nanti juga ada teman-teman yang terlibat di sini tentang SPR saya dapat ketika ikut Indonesia yang diperlukan korup tahun 2018 atau 2019 saya lupa ini menarik membandingkan antara sekolah peternakan rakyat yang ada di Musi Banyu Asin ternyata itu menjadi anitas bisnis yang kestak kolektif menarik karena kestak kolektif kemudian dia menjadi lebih bagus dibandingkan dengan yang yang belum ada SPR jadi itu lalu ini kata kunci yang menurut saya penting cara penting bagaimana persipatoris adalah adanya metode penyertaan dan pemberdayaan masyarakat atau sebuah penelitian bersama dengan peneliti merencanakan dan memperbaiki kehidupan mereka mereka yang terlibat kegiatan ini meneluarkan kemampuannya kepada kelompok masyarakat yang lain dan ini kata-kata yang penting dalam metode ini peneliti tidak sekedar orang luar bagi masyarakat lian yang dikasihnya dia justru merupakan mitra dalam menentukan kebijakan bersama mengenai langkah yang akan tempuk untuk kemasan masyarakat saya kira itu pengantar dari saya Mbak Nurul silahkan nanti teman-teman apa namanya berdiskusi bagaimana menerapkannya itu yang saya lakukan seperti ini kira-kira terima kasih Mbak Nurul ya maternuan butias atas paparannya saya kira sangat menarik sekali dan sangat bermanfaat juga bagi kami di peternakan terutama yang di bidang sosek begitu ya butias dan ada empat macam tadi penelitian partisipatoris dan mohon izin untuk menyampaikan butias disini yang hadir itu sudah sudah banyak sekali artinya tidak hanya dari Jawa tapi juga ada dari Makassar Denpasar Manado kemudian bahkan ada saya lihat tadi juga ada yang dari luar negeri gitu ya kemudian ini bu ada satu pertanyaan ini pertanyaan ada dua pertanyaan yang pertama ini dari hostnya Bu dari hostnya ini Pak Sugiyarto tadi sudah disinggung sedikit dari Bu Tias tetapi ada pertanyaan berikut barangkali barangkali Bu Tias barangkali bisa memberikan contoh topik participatory research untuk bidang pertanian atau peternakan dan bagaimana peluang untuk masuk ke jurnal bereputasi nah ini mungkin Bu Tias bisa memberikan contoh-contoh topik yang mungkin bisa kita untuk teliti terutama di bidang pertanian atau peternakan Bu Bu Tias oke ya terima kasih Mbak Nurul Pak Agiarto ya nah kebetulan ini saya kebetulan saya reviewer nasional penelitian dan kemudian kebetulan juga kemudian saya terlibat dalam isu-isu gesi saya gak tahu nih teman-teman di sosial tertarik gak dengan muka-muka sih isu gesi juga kemudian menjadi bagian dari teman-teman di 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 persepsi ya jenis jadi mulai tahun 2018 itu DRPM secara eksplisit mewajibkan peneliti ada satu slot bahwa peneliti bisa melakukan penelitian dengan tema-tema gesi jenis dan inklusi sosial itu bisa kemudian disentuh oleh teman-teman di persepsi yang belum menyentuh isu itu karena menurut saya kadang-kadang kita juga kepengen sih reviewernya kepengen banyak isu-isu terkait dengan dengan apa namanya dengan apa namanya dengan isu gesi nah tadi menarik misalnya selama ini saya alhamdulillah meskipun partisipatoris bisa tetap bisa ini juga bisa bisa lolos jurnal pak pagi gitu ya bisa tetap bisa publikasi gak ada problem gitu ya nah tadi misalnya ini saya memberikan contoh ya saya akan memberikan contoh yang saya lakukan tapi dalam konteks misalnya peternakan kebetulan tahun ini mohon maaf 2018 saya terlibat di isu des migratif desa migran produktif nah des migratif itu memiliki tiga pilar pertama adalah komitif parenting kemudian ekonomi produktif dan kooperasi ya di teman-teman banyak yang berkait di isu peternakan dan pertanian di desa yang saya kunjungi itu dia mengembangkan yang namanya ternak kelinci ternak kelinci ya desa yang saya kunjungi itu salah satu desa yang saya dapat des migratif jadi des migratif itu pasarnya dibiayai oleh pemerintah dan sayangnya kadang-kadang itu kelemahan pemerintah apa namanya waktu itu kelemahannya dia tidak menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dikasih dana gitu ya sehingga akhirnya banyak sekali mungkin waktu itu belum pas jadi kelinci-nya waktu itu sempat-sempat mati sehingga akhirnya saya mengundang teman dari peternakan unsur yang memang budiannya kalau tidak saya yang memang beli ahli-ahli kelinci nah dari situ kemudian ternyata kelinci di Banyumas ini banyak sekali apa namanya masih-masih apa namanya pasokannya itu kurang sekali gitu loh nah dari situ kemudian saya mengajak karena dulu selama ini mereka masih bukan berarti itu keliru ya bukan berarti kemudian model peternakan ala ala teman-teman apa namanya peternak itu keliru tidak tapi kemudian bagaimana waktu itu saya mengundang untuk duduk bareng dengan ahli peternakan dari unsur kemudian bersama-sama waktu itu kemudian mengembangkan model yang lebih baik kayak ini dikembangkan ternyata selama ini teman dari unsur itu masih bermainnya di peternakan membuatnya di kampus gitu ya dan belum disenergikan dengan teman-teman di Desmigrati nah jadi menurut saya gini mungkin kalau isu-isu sih apa tergantung minat ya mungkin ada yang kalau ada yang minat di Pak Gini Pak Gini misalnya saya tahu beliau di ternak sapi potong contoh bimbingan S2 kami yang menurut saya menarik tentang bagaimana partisipasi petani peternak sapi di Kebumen ya Pak Gia Mbak Mbak apa namanya Mbak Prisma Mbak Prisma itu bimbingan kami itu sedang mengembangkan untuk teman-teman petani peternak di di apa namanya di Kebumen gitu ya dan membuat pemetaan masalah apa yang mereka hadapi jadi ini yang ini saya contohkan ya saya kembali lagi ke sini ke screen saya saya contohkan di memang tidak tidak bisa kemudian sebentar ya saya tunjukkan tadi yang ini yang gerakan sosial kadang-kadang judulnya juga harus provokatif judulnya harus provokatif saya membuat penelitian judulnya adalah gerakan sosial waktu itu perlindungan anak buruh migran ya ini saya tunjukkan ya ya ini judulnya provokatif gerakan sosial sehingga saya sejak awal saya sudah mengkosikan bahwa saya berpihak kepada petani mungkin tidak harus ya gerakan sosial pendendungan petani peternak karena mungkin banyak keluhan teman-teman peternak Indonesia itu kok masih banyak peternak tapi kok sapinya masih harus impor misalnya kita melihat misalnya kalau sekarang yang banyak saya melihat itu adalah teman-teman peternak ayam yang kayaknya harganya sudah sedemikian turun nah bagaimana misalnya kita melakukan kajian yang itu menunjukkan keperbihanan kita kepada peternak apa namanya tadi ayam misalnya kalau saya lihat seperti itu jadi menurut saya judulnya sejak awal memang itu sedang keperbihanan kita kepada kelompok yang kita teliti itu kira-kira lagi misalnya kayak tadi menelamatkan petani dari menelamatkan peternak sapi dari babababla misalnya atau menelamatkan selain peternak apa saja yang mungkin subyeknya disosek contoh nggak subyek-subyek perlitian yang disosek selain peternak siapa kira-kira penyuluh misalnya penyuluh misalnya bagaimana selama ini penyuluh selama ini harusnya menjadi menjadi ujung tombak tapi ternyata penyuluh penyuluh peternakan mungkin selama sedang ke sebelah mata bagaimana misalnya dengan kapasitas penyuluh tapi yang mungkin dia bisa berpikir out of the box kira-kira seperti itu jadi memang sejak judul sudah harus seksi dulu sejak judul sudah harus sudah harus seksi dulu Pak Ki dan itu tergantung minat teman-teman di apa namanya peternakan judulnya apa nanti saya bisa bantu menumuskan judulnya kalau sudah sudah punya ide itu kira-kira Mbak Nurul Jeh maternon butias jadi Pak Sugiertos nanti kalau sudah punya ide silahkan langsung ngotak Bu Tias begitu ya baik pertanyaan berikutnya Bu Tias ada dari Bu Poppy Arsil ini bagaimana Bu Tias untuk pelaksanaan metode partisipatoris di lapangan apakah semacam FGD atau pengolahan datanya bagaimana nah ini mohon barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut Bu Tias oke terima kasih Mbak Mbak Poppy saya manggilnya Mbak masih muda pengaturan saya Mbak Poppy saya tunjukkan ini adalah penelitian saya yang dana oleh DRPM selama 3 tahun ya jadi tahapan awalnya tahapan awalnya sejak waktu memang rancang seperti ini ya ini juga sambil tips bagi teman-teman yang mengajukan dana penelitian DRPM saya kalau membuat tabel tabel metode selalu saya bikin tabel sehingga itu mempermudah reviewer untuk membaca ini loh berarti ini penelitian sudah tahu banget apa yang mau dilakukan jadi saya membuat sejak awal respondennya siapa sebenarnya adalah anak pekerja mbigan di tahun pertama disitu saya melakukan banyak paling banyak yang di tahun pertama ini saya ini ya ini tetap ada proses apa namanya menggunakan questionnaire di awal karena itu pemetaan gak bisa dong kita kemudian tanpa data yang itu menunjukkan kondisi masyarakat di Banyumas jadi waktu saya mengambil empat kecamatan di Banyumas itu menggunakan questionnaire dulu ya waktu itu ketemu satu-satu anak pekerjaan mbigan jadi pertama questionnaire pemanjara saya menyebabkan mahasiswa itu untuk jadi jadi lima skripsi waktu itu mbak apa namanya alhamdulillah jadi lima skripsi tugas akhir setelah kemudian dianalisis dianalisis data menggunakan questionnaire itu bahwa pertama kemudian melakukan FGD kita melakukan FGD dengan anak-anak kerja migranya jadi kalau tadi pernah ya kita setelah setelah tidak dapat hasil surveinya menantik teman FGD FGD itu penting untuk mendapatkan pendalaman-pendalaman kasus-kasus yang paling apa namanya krusial di situ yaitu FGD kemudian FGD kita juga perlu observasi nah setelah itu baru kemudian saya akan melakukan pelatihan dulu waktu itu kepada pengasuh anak migranya sebelumnya kami kita tahun pertama kami buat modul soalnya karena tahun pertama kami buat modul nah di tahun itu setelah kita bikin modul dan itu modulnya harus dibaca oleh anak-anak itu kayak gini sesuai gak kebutuhan kamu nah pas ke itu kemudian tahun kedua kita melakukan teknik partisipatoris diseminasi modul ke tempat lain ya tahun pertama kita sudah buat ini ada luarannya nih tahun kedua kami kemudian merang-merangsek gitu apa sih bahasanya kami pergi ke tempat yang jauh banyak anak belum migranya kami ke lombok kami ke lombok untuk melakukan diseminasi modul dan film yang kami kami buat jadi misalnya tempat ini sudah kita buat kita melakukan advokasi klien lokasi kita kemudian sudah memasukkan dari beberapa pihak kira-kira seperti ini gimana itu filmnya waktu itu belum dihakikan itu tonton belum dihakikan ada memasukkan kemudian kita ada masukkan lagi kita kita olah ya makanya ini yang dipotong itu adalah setelahnya ya ini anunya yang nyoteng-nyoteng itu sarang sudah lulus maksud saya jadi ada tahapan-tahapan mulai tadi dari FGD kalau tadi misalnya karena ini DRPM kemudian ini terapan ototnya lagi tetap hakinya kita susun tapi saya memastikan bahwa anak-anak yang kemudian jadi subjek kemungkinan saya tadi dia akan mengalami perubahan tadi saya katakan bahwa ternyata satu hal yang perusaha adalah mereka itu seksinya rendah enggak pede kayak tadi mungkin penyuluh penyuluh peternakan itu enggak pede nah bagaimana kemudian mereka supaya pede atau menjawab kita misalnya oh kita ketemu apa kita ketemu dengan tadi filmnya kita ajak kita kenalkan ini ada ini adalah anak-anak pemilihan sukses selama ini kan stigma-nya itu anak-anak pemilihan selalu bermasalah enggak sukses senaka dan lain-lain kan enggak mungkin ini namanya mas juga ya anak-anak tulung agung enggak mungkin dong kita kemudian ngajak dia untuk putar-putar se-Indonesia karena dia juga bekerja di film itu kemudian kita youtubekan ya tapi kita kemudian sambil kalau yang mungkin kita ajak dia untuk terlibat jadi dia nanti akan langsung ngomong di depan anak-anak pekerja migan yang lain ini loh kondisinya seperti ini saya seperti ini apa yang bisa membuat saya kemudian menjadi anak yang dia dapat beasiswa di UI kemudian sekarang pekerja di sebuah NGO besar di Jakarta gitu Mbak Poppy jangan khawatir ini contoh juga ini penelitian saya yang dana BLU unsut makanya Mbak Poppy ini saya tahu dia juga rajin penelitian kalau penelitian yang apa namanya yang itu pun saya membuatnya beberapa dia itu pun tetap partisipatoris bentar ini untuk dana penelitian yang terbatas ya yang hanya 40 apa namanya 40 40 juta sejak awal pun saya merancangnya seperti ini Mbak ya ini bisa dilihat di tabelnya ya di tahun pertama saya menggunakan wawasan mendalam observasi tapi tetap tadi karena gini meskipun partisipatoris banyak jurnal yang mengendaki kita tetap ada data penelitian yang kuantitatif di awal tetap ada survey meskipun ini 18 orang ya saya membuat membuat DF frekuensi terkait dengan apa namanya teman-teman kardis perempuan ini baik dari aspek pendidikan kemudian pengalaman hidup mereka saya buat tabel dulu itu untuk mengambarkan ini loh nggak cuma nanti kadang-kadang kan itu dikritik kok cuma 1-2 orang nggak boleh ya itu makanya kita menghenti simpasi jurnal-jurnal tertentu yang memang mengendaki subyek penelitian yang dengan jumlah yang yang memadai itu yang kami lakukan jadi setelah itu kemudian ini berutan pertama ya jadi kita kami sudah koordinasi dengan teman-teman di Jakarta yang merusi SDGIS untuk kemudian nanti memberikan pelatihan tahap berikutnya adalah pelatihan online buat teman-teman kades perempuan ini untuk dapat memasukkan ternyata setelah saya penelitian pertama kita tahu bahwa pengetahuan mereka masih sangat terbatas terkait dengan isu-isu SDGIS itu Mbak Popi jadi tetap bisa saya lakukan baik pelatihan yang bahkan ini contoh saja nih ini kita itu punya penelitian institusi ya kalau yang itu saya melibatkan 25 dosen terlibat di penelitian institusi semuanya terlibat turun gunung ke Pakis tempatnya jauh di Cilawak sana dan kayaknya everybody happy sih melakukan pelatihan dengan apa-apa partisipat gitu Mbak Nurul siap menjawab pertanyaannya Mbak Mbak Popi saya kira jawabannya justru sudah tuntas begitu Bu nanti kalau ada dosen Bu Bu Tias ajak-ajak dosen tolong diingat saya Bu saya juga siap Bu baik Bu Tias ini ada pertanyaan kembali dari Bu Tri dari Yati pertanyaan beliau adalah saya berencana melakukan penelitian tentang model pengembangan wilayah berkelanjutan berbasis agribisnis peternakan kerbau di Kabupaten Pemalang salah satunya dengan menggunakan metode sistem dinamik nah kira-kira bagaimana mengkombinasikan metode SD dengan metode partisipatoris dalam penelitian ini monggo saya ulang Mbak judul ini Mbak semua saya tulis Mbak model model sebentar model pengembangan wilayah berkelanjutan berbasis agribisnis peternakan kerbau berbasis agribisnis peternakan kerbau di Kabupaten Temalang kalau boleh tahu Mbak Tri institusnya dari mana dan ini mau diajukan untuk siapa di dalam chat tidak ditebutkan barangkali Mbak Tri bisa menyampaikan mungkin dari Pemalang ya Bu ya atau mungkin daerah sekitar itu oke model pengembangan wilayah berkelanjutan berbasis agribisnis peternakan kerbau jadi kalau judul itu supaya seksi itu ada tiga yang harus muncul ya pertama adalah variable atau konsepnya yang kedua lokasi yang ketiga konsep ini sudah dapat yang ketiga lokasi yang ketiga subyek ini sudah dapat tiga-tiganya punya Mbak Tri yang mengembangkan model pengembangan wilayah berkelanjutan berbasis agribisnis peternak kerbau ya yes yes oke tadi menurutnya menggunakan metode apa Mbak metode SD dengan metode partisipatoris mengkombinasikannya itu bagaimana kira-kira Bu Tia Seretna mau dirancang berapa setahun atau setahun atau dua tahun atau gimana Mbak Tri masih ada gak disini monggo saya kira masih ada disini Bu Tri ada Bu Tri ini sudah-sudah unmute itu rencananya nanti sekitar dua tahun dua tahun terus mau diajukan untuk siapa rencananya Mbak penelitian yang untuk disertasi sih ya disertasi oke nanti malah bisa ngajak ini ngajak pembimbingnya karena ada disertasi Mbak ya dan itu itu bocoran ya kalau disertasi itu relatif lebih mudah bukan karena kan itu mungkin bagian dari advokasi DRPM ya untuk teman-teman yang sedang sekolah gitu jadi diajukan nanti meskipun nanti lihat pembimbingnya yang ajukan ya jadi kalau tesis disertasi itu apa namanya DRPM jauh lebih apa namanya jauh lebih mungkin tutup matanya mungkin asesornya juga tutup matanya anus hatulah gitu ya supaya karena itu mengatasi teman-teman yang sedang sekolah gitu nanti bisa bisa diajukan ke pembimbingnya pembimbing yang mengajukan ya Mbak Tri jadi kalau menurut saya apa namanya riset yang dilakukan ini sudah sampai tahap mana sekarang belum baru ini kan baru saya baru semester 2 ya akhir ya diuncur oke diajukan Mbak diajukan kan riset disertasi Mbak Mbak Tri ya saya kira gini karena itu untuk disertasi gitu ya mungkin kan harapannya sih harapannya ya itu penelitiannya jangan sampai lama gitu ya 6 bulan bisa gitu loh tapi sejak awal gitu ya untuk meyakinkan itu bukan bimbingnya Pak Giyato bukan Novi Bu oh Mas Novi oke oke saya kira Mas Novi itu ada juga di kualitatif SEM ya jadi mungkin gini apa namanya kalau dari aspek judul sih kalau dari sudut keseksian gitu ya itu sudah sedikit seksi gitu ya tapi kalau misalnya mau dibikin lebih seksi lagi gitu dibikin ini model pengembangan wilayah berkelanjutan berbasis agribisnis peternak kerbau itu itu ya kalau seksinya 80 belum 100 ya tingkat keseksian judulnya kalau menurut saya gitu ya tapi nanti terserah terserah Pak Novi jadi tahapannya gini nanti subjek penelitiannya ada nanti peternak kerbau ya benar ya peternak kerbau ya jadi nanti kalau menurut saya apa yang Anda harapkan jadi peternak kerbau ketika nanti terlibat di penelitian ini yang pasti kan saya mengobservasi keseluruhannya mulai dari peternaknya keluarga ekonominya sosialnya sampai arahnya nanti untuk pengembangan wilayah pengembangan wilayah di Kupatan Pemalang ya oke nah gini pemalang itu menurut saya unik ya dari sudi pos saya belum lama saya membimbing mahasiswa S2 gitu ya dia semangat banget apa namanya petangkat saya jadi pemalang gitu ya nah pemalang mungkin juga karena wilayahnya kan agak agak apa namanya agak unik jadi mungkin nanti pengembangan wilayahnya juga juga menjadi strategis gitu nah tapi supaya ini gak terlalu lama di apa namanya disertasinya nanti juga gak terlalu lama mungkin pada partisipatorisnya adalah bagaimana nanti stakeholder-nya dalam hal ini nanti kita membuat pemintaan stakeholder mbak ini jangan masuk yang riset yang tadi yang beneficiary assessment ya jadi kira-kira stakeholder mana yang paling paling punya kepentingan terhadap pengembangan wilayah di Kemalang terkait dengan peternakan kerbau tadi ya itu dari sini yang ketiga beneficiary assessment jadi nanti kita lihat stakeholder-nya pemintaan stakeholder gitu ya kan nanti kalau kemudian cuma yang kembangan peternak kerbonya ya gak gak kemudian gak dikembangan gak harap dinasnya kan gak akan apa namanya gak akan bermanfaat gitu gak jangan di dinas bukan wah ya pas itu pas banget soalnya jangan di dinas gitu ya kan sudah paham gitu loh bagaimana supaya selama ini gitu ya antara dinas dengan peternak itu hubungannya menjadi jauh lebih manis gitu jadi saya pernah ingat itu bimbingan mahasiswa S2 di dinas tanggal kerja itu bagaimana supaya teman-teman di dinas ini juga punya perspektif yang berbeda ketika melihat peternak kerbau jadi nanti gitu ya setelah analisinya adalah apa namanya antara peternak kerbau ada Pak Guyubannya atau komunitasnya mbak ada kelompok tani ya kelompok tani jadi kelompok tani peternak itu supaya dia punya sesuatu yang membedakan petani peternak kelompok petani peternak kerbau di pemalang dengan kelompok yang lain itu nanti malah dinanya terdapat dua-duanya di dinas di dinas bagian tanggung jawab teman-teman di dinas untuk bisa mengolah teman-teman peternak kerbau di pemalang gitu mbak teri ya nanti jangan lupa dengan saya kapan-kapan nanti kalau saya siap ya saya kira sangat terima kasih sekali Butias Ratno nanti kalau Butri Indariati menempatkan kesempatan untuk berbincang lebih lanjut di luar terima kasih Butias tidak terasa kita sudah jam 11 ini Butias tetapi ada dua pertanyaan yang belum terjawab saya kira nanti bisa dijawab secara singkat begitu ya Butias yang pertama dari Pak Eko Aristanto ini menanyakan jika ada jurnal terindeks kopus dengan metode partisipatif yang dapat dipakai sebagai referensi nanti mungkin barangkali disebutkan kira-kira apa saja jurnalnya kemudian yang kedua ada dari Bu Agustina ini dari Unhas Makassar langkah seperti apa dalam teknik partisipatori dan apa kunci utama dalam implementasi PRA mohon mungkin bisa diberikan saya jawab dulu pertanyaannya saya jawab dulu pertanyaannya Bu Agustina sebentar Ibu mohon maaf Butri bisa di saya jawab dulu pertanyaannya Bu Agustina karena kalau yang punya Pak Eko nanti harus di update lagi jurnalnya kan banyak Bu Agustina nanti tentang tahapan tahapan apa kuncinya bisa diulang Mbak pertanyaannya Puntan pertanyaannya adalah langkah seperti apa dalam teknik partisipatori dan apa kunci utama dalam implementasi PRA ya satu hal yang menurut saya adalah itu kadang-kadang teknik penelitian ya itu bisa diomongkan gampang tapi dilaksanakan itu perlu perlu banyak ini juga jadi jangan pernah kita ada kata kunci itu ya adalah egalitas kita jangan pernah memposisikan lebih tinggi daripada subjek penelitian kita itu kata kunci adalah egalitas karena mengapa kalau kita sejak awal kemudian memposisikan saya adalah tadi misalnya Mbak Tri saya itu orang di dinas sudah kabin misalnya kamu kan peternak itu gak akan jadi jadi sudah hubungannya sudah hirarkis jadi kata kunci yang paling pokok adalah kita harus menjalin hubungan yang kalitan dengan subjek penelitian kita itu satu yang kedua memang itu butuh tidak sekedar waktu jelas tapi juga butuh banyak hal-halan banyak piknik banyak membuka mata membuka telinga kemudian kita kalau bahasa penelitian kualitatif itu kita menggunakan semua tubuh kita menjadi bagian dari tubuh kita itu semuanya full adalah upaya kita untuk melakukan pelitian yang mata dipakai kemudian telinga kemudian empati yang penting adalah empati itu kata kunci misalkan Allah anak malah beruntung kalau dapat apa namanya ternak harga yang murah tentu tidak kita memposisikan menjadi petani misalnya atau menjadi peternak peternak yang harganya kemudian rendah kata kunci yang benar adalah tidak harus mengalami ya kalau kita mau empati tapi bagaimana kita memposisikan diri kita pada subjek penelitian kita sekali lagi itu di di omongan gampang tapi itu butuh satu menurut saya butuh proses juga itu kata kunci adalah bagaimana satu empati memposisikan kita pada subjek yang sedang kita teliti itu kata kuncinya kemudian untuk Pak Eko apa namanya sebentar saya saya harus update gitu ya karena karena apa namanya karena kadang-kadang jurnal itu kan juga apa dinamis sekali ya naik turun gitu ya yang pernah saya publikasikan sebentar saya cari saya terakhir publikasi di jurnal inovasi namanya bentar sudah saya pasang di CP atau belum tapi nanti bisa dilihat mungkin beberapa contoh referensi saja Bu Tias apanya penelitian jurnalnya jurnalnya atau ini kalau ini kan mungkin kira-kira jurnal yang terindeks kopus yang metode dengan metode partisipatif mungkin kira-kira referensi mana saja yang bisa dipakai begitu Bu nanti mungkin Pak Eko diminta ini saja ya mencatat nomor saya ya nanti saya tunjukkan siap karena ini harus saya update lagi nanti Pak Eko nanti Pak Eko anu ya nanti Pak Eko bisa apa namanya Pak Eko bisa jabri nomor saya nanti saya tunjukkan Mas Eko ya yeh yeh karena harus update lagi yeh baik maternuan Bu Dr. Tias Retnawulan yang saya kira semua pertanyaan sudah dijawab oleh beliau dan tidak ada satupun yang saya kira tidak puas begitu ya Bu dan jawabannya justru kupas tuntas dan justru bahkan Bu Tias juga apa di luar forum ini pun juga apa mau untuk untuk diajak konsultasi juga maternuan sekali Bu Tias dan barangkali ada beberapa hal yang saya garis bawahi yang tadi sudah disampaikan Bu Tias bahwa memang tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana paradigma kemudian juga macam-macam penelitian dan sebetulnya kita semua pasti akan mampu tidak hanya di bidang tertentu tapi kita yang disini karena memang pesertanya banyak dari persepsi bersatuan sosial ilmuwan sosial ekonomi peternakan saya kira juga bisa menerapkan penelitian dengan ini kemudian yang perlu juga digaris bawahi bahwa paling tidak kita bisa bersikap kritis dapat menyikap tabir dan tujuannya juga untuk memperbaiki dari subyek penelitian barangkali itu yang bisa saya sampaikan dan harapannya adalah apa yang disampaikan oleh Bu Tias dan metodologi seris ini dapat sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta yang sudah rawoh dan saya kembalikan kepada Pak Sugiyarto untuk acara ini selaku MC terima kasih saya Nurulia Hidayah mohon maaf apabila memoderatori acara ini ada yang kurang berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang pertama kepada saya terhormat Dr. Nurulia Hidayah dari Unusas Gajah Mata terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk membantu kami dalam moderasi acara ini and everything is running very well thank you so much dan kemudian kepada kakak saya Mbak Yu tapi kena tua dihitung Mbak Yu terima kasih kepada sahabat saya terhormat Dr. Tias yang sudah sharing the very the greatest knowledge yang dimilikinya sehingga kemudian kita tidak terpaku hanya satu alternatif metode penelitian ketika kita punya banyak alternatif kita termasuk orang yang paling beruntung karena kita tidak dihadapkan hanya pada satu pilihan semoga kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dengan beberapa kali pertemuan kita untuk belajar tentang metodologi penelitian kita punya sebuah tujuan dalam penelitian tapi kemudian kalau kita kebingungan bagaimana cara how to achieve the goal kita termasuk orang yang tidak beruntung dengan empat kali tatap muka di metodologi penelitian sosial ini mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dan kita termasuk orang yang dirintui nantinya ketika kita menyusun proposal putihas again atas nama persepsi dan atas nama Departemen Sosial Ekonomi Pertanakan Fakultas Pertanakan Unsud again saya pribadi mengucapkan Maturnuun terima kasih yang tidak bisa saya sampaikan dengan ungkapan rupiah atau dolar ataupun real atau apapun jadi ini adalah sebuah the very valuable thought yang sangat berharga dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah sharing knowledge pada empat kali pertemuan metodologi penelitian sosial ini kepada Maturnuun terima kasih ini juga ada adik saya lagi Pak Dr. Yusmi yang ada di sini yang baru hadir dari menurut mahasiswa terima kasih juga yang telah telah tiga kali membantu kita di dalam memoderasi acara ini dan saya pribadi secara objektif menyampaikan everything is running well dan kita sangat menjadi orang-orang yang paling berharga yang bisa memberikan sesuatu even even it's very small kepada orang lain kepada Bapak Ibu terhormat tercinta yang hadir pada forum yang sangat bermartabat ini kami juga menyampaikan terima kasih yang sangat luar biasa kesetiaan loyalitas Bapak Ibu bukan kesetiaan kepada saya bukan loyalitas kepada saya tapi loyalitas di dalam mencari ilmu itu menjadi satu hal yang perlu kita apresiasi I really respect kepada Bapak Ibu semua kemudian kepada teman-teman yang sudah melancarkan acara ini dari Departemen Sosek Fakultas Pertanakan juga kami mengutapkan maturnuan sangat atas segala bantuan kontribusi kepada Bapak Ibu semuanya kepada senior-senior saya saya tidak lain mengucapkan terima kasih atas doa restu Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu yang sangat kami hormati bahwa pada pertemuan yang keempat ini maka apa itu namanya serangkaian pembelajaran metodologi penelitian sosial sudah berakhir namun tidak kemudian belajar